Seorang suami harus kemudian menjaganya, mengayominya dengan makna yang sangat luas kepada istrinya. Ini hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Menjaganya, mengayominya. Makna yang sangat luas daripada kemudian hanya mengajarkan agama. Luas, jaga istri kita. Maka jangan pernah para suami memperbolehkan untuknya untuk merusak akhlak dan agamanya. Enggak boleh. Anda harus tegas. Jika ada satu perkara dan Anda sudah memperkirakan bahwa perkara tersebut bisa merusak akhlaknya, bisa merusak agamanya, Anda harus tegas. Ya, Anda harus potong jalurnya, potong jalannya. Perkara yang akan menghantarkan kepada rusaknya akhlak istri Anda, rusaknya agama istri Anda, Anda harus potong dari awal. Tutup jalurnya. Mungkin kalau bahasan sekarang bisa yang paling dekat adalah gadget. Bukan berarti Anda gak memberikan kepadanya gadget. Enggak. Tapi ada pengawasan. Ya. Wallahu alam biswa. Seharian sibuk. Karena lagi maraton. Apa itu? Drakor. Dek. Wah, bentar kak. Drakor. Dan lagi maraton. Dia ketinggalan beberapa episode. Tapi di akhir bulan disetel semuanya satu season. Wah, dari pagi sampai pagi lagi. Wah. Kan mungkin Drakornya ada sedis-sedisnya. Suaminya sudah terabaikan. Dek. Ya kak, sebentar lagi kak. Ini loh sudah episode 11. Satu season tuh cuma 12 episode kak. Dek. Ih, sebentar. Betek suaminya. Pergi mancing. Di rumah gak diurusin. Syukur kalau pulang gak bawa istri baru. Mancingnya tadi bukan mancing ikan. Mancing perempuan lain. Kenapa? Habis waktu buat gadget. Eh, tentunya Anda tidak seperti itu ya. Insya Allah tidak seperti itu ya. Ya, Tat. Kami gak suka Drakor. Lalu? Kami ya istrinya tolong ilahi-ilahi, Tat. Kali, sama aja dong. Jangan ya. Suaminya harus tegas. Terima kasih. Jazakumullah khairan wabarakullah wikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.